Air limba dari tempat pembuangan ahir atau TPA mencemari kurang lebih 5 hektare sawah di Kabupaten Gerobokan. Akibatnya tanaman tidak bisa tumbuh dengan sempurna alias kerdile menanjak juga yang mati. Intensitas hujan yang mulai tinggi di Kabupaten Gerobokan seharusnya membuat para petani yang mengolah sawah tak ada hujan senang. Namun berbeda yang dialami oleh petani dari ngembak kecamatan Purwoda di Gerobokan. Mereka justru was-was dengan tanaman mereka. Lantaran letak area persawahan mereka berada tepat di bawah tempat pembuangan ahir atau TPA. Setiap hujan besar datang, air limba dari TPA selalu meluber di area persawahan dan berdampak pada kerusakan tanaman para petani. Hingga kini belum ada penanganan langsung dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kota Kabupaten Gerobokan. Beberapa petani yang tak ingin tanamannya mati berusaha mengalirkan air limbah ke gorong-gorong dan membuat tanggul sendiri agar tidak terkenal luapan limbah. Pencemaran limbah dampak dari TPA ini ke sawah memang kalau secara terus menerus tidak ada penanggulangan, otomatis dampaknya akan mematikan tanaman pertanian. Apalagi untuk saat ini baru MT pertama yang selama ini diharapkan oleh semua warga. Jadi berharap warga jangan sampai gagal dengan adanya dampak limbah yang mencemari lahan saat ini. Tak banyak pilihan bagi warga, selain pasrah pada keadaan dan berharap bantuan dari pemerintah untuk menangani ini. Padahal di musim tanam pertama ini, banyak petani menggantungkan keberhasilan dari tanamannya untuk menyongsong tanam musim-musim berikutnya. Harapannya ya supaya petani itu enggak rugi ya minta ganti rugi misalnya. Kalau selama ini udah ada ganti? Belum ada ganti rugi. Tadi ada pinjuan dari DPR, nyatanya enggak jadi. Jadi harus ini ditata bersih yang baik, dikelola yang baik kalau buang sapah di sini. Sering meluap lahan sapahan. Dan kalau misalnya aja hujan besar ya itu meluap. Tak banyak yang bisa diharapkan para petani kecuali mencabuti tanaman sebagai makanan ternak. Karena hanya itu yang bisa dimanfaatkan dari tanaman mereka. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.